Halo semuanya, kali ini kita akan membuat website covid walaupun sudah banyak yang membuatnya, tetapi kita disini belajar bersama-sama bagaimana cara membuat website yang berisikan pergerakan covid kita akan menggunakan API dari metroid langsung saja kita akan membuat foldernya terlebih dahulu saya akan menyimpan folder projectnya di html, di folder html, teman-teman bisa dimana saja lalu kita buat folder baru, namanya covid lalu kita buka di virtual studio code cara klik kanan, open with other application, lalu pilih vs code nah dia akan buka folder covidnya selain itu, teman-teman juga bisa membukanya dengan cara buka dulu vs code-nya lalu ke file lalu open folder dan pilih folder yang ingin dibuka misalnya covid, nah dia sama saja atau bisa juga melalui terminal caranya kita arahin dulu ke folder projectnya saya kan tadi di html ini disini html slash terus nama foldernya covid lalu enter ketikan code spasi titik nah dia akan membuka visual studio code-nya sama saja sama aja oke ini bisa ditutup lalu selanjutnya kita membuat folder dulu di dalam folder covid tadi berarti namanya asset untuk menyimpan CSS, JS, dan lain-lainnya lalu buat folder lagi di dalamnya namanya scss masih di dalam asset kita buat lagi folder namanya css lalu terakhir masih di dalam asset kita buat folder lagi namanya js jadi ada tiga folder ada di dalam ada css, js, dan scss nah teman-teman bisa lihat di file managernya di folder covid tadi udah terbuat namanya assets lalu di dalamnya ada tiga folder yang udah kita buat lewat vs code tadi selanjutnya kita akan mendownload bootstrap kita ke google cari bootstrap nah yang paling atas ini yang getboostrap.com klik nah lalu kalau dilihat kita akan mendownload yang versi 4 nya karena versi 5 nya masih beta jadinya kita versi 4 aja kalau udah seperti ini di sebelah kirinya kita arahin ke download klik nah kita gak download yang compile css and js nya tapi kita download source file nya yang ini agar kita mendapatkan scss nya klik aja download langsung kita save di download aja kalau udah kita cari nah disini lalu extract saya extract disini lalu kita akan mendapatkan folder scss yang didalamnya banyak sekali scss dari bootstrap kita copy aja satu folder scss ini taruh di folder tadi namanya covid dalam assets di dalam scss kita paste disini kita paste disini lalu kita ganti namanya rename ganti pakai boost track jadi di dalam folder scss ada folder boost track nah di vs code nya pun sudah terbuat oke lalu di folder scss nya selain ada folder boost track kita buat satu file namanya app.scss disini kita akan menginport boost track nya caranya add import kutip boost track slash boost track yang artinya kita masuk ke folder boost track folder boost track lalu di boost track dot scss nah kita mengimport ini yang di dalam folder nya juga mengimport boost track yang lainnya komponen boost track yang lainnya setelah itu kita tutup dulu folder asset nya sejajar dengan folder asset kita buat file namanya index.html lalu kalian bisa mengetikan tanda seru lalu enter untuk membuat struktur html sederhana lalu titel kita ganti title nya covid teman teman bisa ganti sesuka hati lalu kita compile terlebih dahulu scss nya ke css agar bisa di import ke html bisa lewat terminal pastikan sudah berada di folder covid nya lalu kita bisa mengetikan sas spasi dash dash watch atau kita pindah dulu ke folder assets cd assets lalu kita bisa cek ls kan disini ada folder sss css dan jas nya lalu ketika lagi sas spasi dash watch lalu sss slash app.scss titik 2 lalu tujuannya tujuannya kita mau ke css slash app.css ss dia akan mengarahkan ke sini oke kita bisa enter dan sudah di compile akan akan terbentuk file baru app.css di dalamnya sudah ada bootstrap kita berhasil mengcompile nya lalu selanjutnya kita bisa menggunakannya di dalam file html nya cara kita pakai tag link lalu harifnya kita arahin ke asset slash css slash app.css agar terhubung ke css nya setelah itu kita perlu untuk mengambil js nya bootstrap di dalam folder bootstrap tadi lalu ke disk ke js nah ini semua kita copy aja kita ctrl A lalu copy ke folder copy tadi di asset js kita paste disini sehingga kita bisa menggunakannya di dalam tag body script lalu src arahin ke js nya si bootstrap tadi asset slash js slash bootstrap kita pakai yang bundle .js tadi ada disini kita juga bisa menggunakan yang min.js agar lebih ringan jadi kita tambahin min disini setelah itu kita masih membutuhkan jQuery kita download dulu jQuery nya lalu yang paling atas kita download jQuery lalu pilihan compress versi 3 lalu kita bisa ctrl s arahkan ke folder covid nya ke assets js disini kita save setelah itu kita akan membutuhkan popper popper js yang paling atas lalu kita bisa menggunakan cdn kita copy aja tapi kita mau ngedownload jadi buka tab baru paste disini nah sama seperti jQuery tadi kita ctrl s lalu kita save dan selesai selanjutnya kita mau menggunakannya di html ini caranya di atas text script nya bootstrap kita tambahin lagi script src arahin ke jQuery set js jQuery lalu selanjutnya di bawahnya kita tambahin popper urutannya harus seperti ini jQuery terlebih dahulu popper baru bootstrap kita coba membuat h1 atau heading tulisannya hello world kita save lalu kita buka index html klik kanan buka di chrome atau browser lainnya juga boleh sudah bisa menampilkan hello world kita inspect juga dia sudah mengarahkan ke sss nya lalu network kita refresh semuanya sudah ke loot dari jQuery popper bootstrap dan app css nya untuk selanjutnya kita teruskan di video berikutnya jadi sekarang sampai disini terlebih dahulu terima kasih telah menonton dan kita akan berjumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih